Terima kasih. Terima kasih. Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarna Praja, dalam keterangan persnya menjelaskan, dalam laporan korban kepada kepolisian, ada dua orang laki-laki masuk ke dalam kamar Nurehai dan menyekap mulut korban sambil mengacungkan culurit agar tidak berteriak. Kedua pelaku yang diketahui adalah tersangka MI dan MO tersebut melakukan pemukulan terhadap korban sambil terus membekap mulutnya. Sementara dua pelaku lainnya yakni Sugianto dan Sahidin masuk ke dalam kamar istri korban Misrina juga melakukan aksi yang sama. Saat kedua pelaku MI dan MO membekap mulutnya, Nurehai berhasil menggigit tangan pelaku sehingga mereka berteriak tolong-tolong yang membuat para pelaku lainnya kabur ke luar rumah. Keempat pelaku melarikan diri lewat pintu sebelah barat rumah korban yang sebelumnya berhasil mereka congkel. Selanjutnya korban melaporkan peristiwa naas yang dialaminya ke pihak kepolisian untuk selanjutnya dilakukan pengembangan penyidikan. Kompol Agus mengaku setelah dilakukan pengejaran selama satu bulan, kepolisian berhasil menangkap mereka di tempat yang berbeda seperti Bondowoso, Situ Bondo dan ada juga yang ditangkap di Banyuwangi. Termasuk dua pelaku lainnya, Apidi dan Sucipto. Mereka adalah yang menentukan dan menunjukkan sasaran perampokan serta melakukan antar jemput para pelaku sebelum dan sesudah kejadian. Kedua pelaku ini bertempat tinggal tidak jauh dari rumah korban dan mereka saling mengenal. Dari pengembangan penyidikan kepolisian, motif dari aksi pencurian dengan kekerasan ini berlatar belakang karena sakit hati terkait persoalan penggunaan lahan yang ditempati oleh korban. Sebagai barang bukti, kepolisian mengamankan beberapa potong pakaian milik korban dan pelaku saat melakukan aksinya, termasuk celurit dan sepeda motor milik para pelaku. Kasus surat yang digiri itu, mungkin rekan-rekan ingat, dan sepeda viral, yang suami istri didatangi sekelompok orang, kemudian dibanjok istrinya, diambil HP-nya. Itu tiga minggu kita lakukan penyidikan, malah tidak kita mendapatkan petunjuk dan kemudian kita lakukan penangkapan. Ada empat, ada empat sementara yang sudah diamankan, satu orang itu terluka atas nama pelapor yang perbuan, ternyata motifnya selain jurat juga ada motif sakit hati. Jadi antara pelapor dengan pelapor ini saling mengenal sebetulnya. Kemudian satu lagi yang menuju adalah... Atas semua perbuatannya, mereka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Hendo Kokusumo, JTV Banyuwangi